Rombongan supporter Persis Solo baru-baru ini diduga telah membuat ulah di wilayah Yogyakarta saat melintas hendak menuju Magelang. Kala itu para supporter hendak menyaksikan tim kesayangannya bertanding melawan Dewa United di Stadion Mosubroto Magelang pada Senin 25 Juli 2022. Namun secara tiba-tiba kericuhan terjadi di beberapa titik di wilayah Yogyakarta. Atas insiden tersebut petinggi klub Laskar Sambernyawa tersebut pun angkat bicara. Salah satu pemegang saham Persis Solo Kevin Nugroho mengancam angkat kaki dari klub buntut kericuhan yang ditimbulkan oleh supporter Persis Solo tepatnya pada Senin 25 Juli 2022. Ada pun Persis Solo menghadapi Dewa United dalam laga pekan perdana Liga 1 2022-2023 di Stadion Mosubroto Magelang pada Senin 25 Juli 2022 sore. Namun kericuhan justru pecah di Yogyakarta akibat laga ini. Pada Senin 25 Juli 2022, rombongan supporter diduga kuat dari Persis Solo terlibat kericuhan di Tugu Palputih, Yogyakarta. Kasih Humas Polresta Yogyakarta AKP Timbul Sasanara Harjo mengatakan pada saat itu beberapa dari mereka masuk ke warung kopi. Gesekan dengan warga juga terjadi di Jalan Gejayan Sleman. Satu motor rusak akibat insiden tersebut. Sementara itu Yono seorang petugas parkir yang bertugas di lokasi kejadian menceritakan kronologi kejadian. Awalnya rombongan pemotor diduga supporter Persis Solo lewat sambil berteriak memprovokasi. Kapolsek Depok Barat AKP Megatetuko pun mengkonfirmasi hal tersebut. Sementara itu salah satu pemegang saham Persis Solo Kevin Nugroho tampaknya berang dengan kejadian ini. Ia pun mencuit akan meninggalkan Persis Solo bila supporter menimbulkan kerugian untuk timnya. Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.